Baru-baru ini saya dapet satu spesies ular ya dari teman saya di Sulawesi. Dia mengirimkan Trophedolemus Subanulatus yang sangat-sangat cantik gitu loh. Warnanya tuh biru. Terus juga si motifnya tuh gak tidak seperti kebanyakan Trophedolemus dari Sulawesi ya. Mereka tuh gak berbandon. Si motifnya tuh tipis banget, cuma bintik-bintik doang gitu loh. Setelah saya pelajari, ternyata di Sulawesi itu banyak banget gitu loh motif-motif atau warna-warna yang belum tereksplor. Akhirnya saya memutuskan untuk menggali lebih dalam. Dan Alhamdulillah saya menemukan spesimen yang sangat-sangat cantik, biru. Nah biru ini juga gak hanya dari usia kecil doang gitu loh. Tapi ketika dia dewasa pun tetap biru. Nah namun kebanyakan dari yang baby ini, yang small size ini, ketika pemutangan usia ini, dia bakal berubah warna tubuhnya yang tadinya awalnya dari Tosca menjadi biru full. Saya sebelumnya itu pernah punya Blue Subanulatus dari Sulawesi itu dewasa, warnanya udah biru full. Jadi saya disana bisa menyimpulkan bahwa Blue Subanulatus dari Sulawesi itu ketika dia dari baby itu berwarna biru, dia gak akan mutasi baik hijau. Dia akan tetap menjadi biru sampai dia dewasa. Saya gak nyambut ini adalah penemuan terbaru ya, cuman di pasar kita sendiri dan juga di hobis kita sendiri, informasi tentang Blue Subanulatus ini sangat-sangat jarang gitu loh. Makanya saya coba angkat, siapa tau kedepannya hobis kita jadi semakin beragam ya. Jadi muncul warna-warna baru dari spesies-spesies yang belum di eksplor sebelumnya gitu loh. Soalnya setau saya sih masih banyak banget warna-warna yang belum ditemukan, baik dari Trimeresurus, baik dari Trophilolemus gitu loh. Dan juga ya saya ke depannya berharap sih akan menemukan warna baru, insya Allah ya. Oh iya, jadi informasi untuk kalian, Subanulatus biru ini gak hanya terjadi pada betina kedua jenis kelamin pun ada kesempatan buat menjadi biru gitu loh. Tergantung ya bagaimana sifat dari si ular tersebut. Karena yang saya menemukan di Sulawesi sendiri, gak semuanya Subanulatus itu bisa menjadi biru. Bisa menjadi biru kalau dia ada bakat dari usia kecil. Misalnya si Suban ini memiliki kayak bintik-bintik biru, nah itu bisa dimutasikan. Dan juga motifnya itu, jantan dan betina itu sama. Nah, sama-sama hanya memiliki bintik dan tidak bergaris seperti kebanyakan Subanulatus. Nah, itu jadi anehnya. Nah, mungkin next video, next time saya mencoba angkat lagi soal sexing visual bagaimana cara membedakan Subanulatus yang hanya memiliki bintik, tidak memiliki garis. Sampai jumpa lagi soal sexing visual bagaimana cara membedakan subanulatus. Terima kasih.